Jerman langsung meraih kemenangan, di laga pertama setelah Hansi Flick dipecat. Daimanshov menaklukkan Perancis 2-1 di laga uji coba. Laga uji coba Jerman vs Perancis berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, Rabu 13 September 2024 di Nihariwip. Ini menjadi partai pertama buat Daimanshov setelah memecat Hansi Flick, dengan tim untuk sementara dipimpin Rudi Foehler. Gol, laga baru berjalan 4 menit saat Jerman membuka keunggulan. Menekan dari kiri, umpan silang dari Benjamin Hendricks diterima Thomas Muehler lalu diselesaikan lewat sepakan keras. Perancis punya dua peluang beruntun lewat Aurelien Chouwameni pada menit ke-38. Kedua-duanya digagalkan oleh Marc-Andre Terstegen. Meski mengawali laga dengan canggung, Perancis terus mengembangkan permainannya di laga Iin. Tembakan jarak jauh Chouwameni pada menit ke-57 mengarah ke gawang dan mesti dihalau Terstegen. Terstegen kembali menjadi penyelamat Jerman pada menit ke-82. Kali ini ia secara akrobatik menepis peluang Antoine Griezmann ke atas gawang. Gol, Jerman menggandakan keunggulan pada menit ke-87. Memanfaatkan kesalahan Julius Kounde, bola kemudian dikuasai Kai Havertz yang menyodorkan operan ke Leroy Sané. Dengan tenang Sané mengirim bola ke tiang jauh. Penalti, Perancis mendapatkan penalti semenit kemudian setelah Sané menjatuhkan Eduardo Chamafinha. Griezmann menjalankan tugasnya dengan baik, mengarahkan bola ke pojok kanan bawah dan menjaga asap Perancis. Tapi di sisa waktu tak ada lagi gol tercipta. Jerman mengakhiri rangkaian lima laga tanpa kemenangan, satu imbang, empat kalah dengan membungkam Perancis, tepat setelah Flick dipecat. Sementara buat Perancis, ini justru menghentikan rentetan lima kemenangan beruntun. Terima kasih telah menonton!